Filun, maka mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak, disini dia juga Maka orang-orang bodoh dismes oleh Allah dengan apa ucapannya? Bagaikan binatang ternak, entum tau sapi, entum tau kambing, berakal apa tidak? Tidak berakal, maka orang-orang yang bodoh mempunyai akal tetapi tidak mau menuntut ilmu Tidak mau mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia otaknya bagaikan bebal, bagaikan binatang ternak Kesimpulannya disini bahwa pencelaan di dalam Al-Quran dan hadis dan juga dari Tobi'ah Pencelaan kepada akal adalah penghinaan yang besar Namun pencelaan kepada perkara yang majibur maka tidak apa-apa Maka seperti disini Al-A'raj, si pincang, biasa Karena memang Allah menciptakan seperti itu, mau apa lagi? Namun jika seseorang yang badannya sehat, akalnya sehat disebutkan dasar otak udang Aku disebut otak udang, udang kecil, otakku kecil, aku besar, aku berakal Disebut otak udang, dia akan marah Karena perkara permasalahan akal adalah perkara yang menghinakan Maka kalian akan marah jika seseorang di antara kalian tidak hafal kemudian disebutkan dasar bodoh Maka marah dia Meskipun dia berusaha dan berusaha untuk menghafal tadi tapi memang susah menghafal Maka jangan dihina seperti itu disebut bodoh Dia sudah berusaha dan seterusnya Namun dia disebut dasar sipit Bangun, tidur sama aja matanya seperti itu Dia akan mengatakan ini ciptaan Allah Namun di saat disebutkan dasar kamu bodoh Maka ini penghinaan yang keras Maka Abdurrahman ibn Hurmuz tidak marah di saat disebut Al-A'raj Justru itu adalah lakob baginya membedakan dari Abdurrahman yang lain Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj Maka dia juga adalah Al-Madani Maka dari Abi Zinad, Anil-A'raj, Kilahuma Madanian Dan bahkan dari Al-Mugiroh ibn Abdurrahman yang soduk tadi Madani Maka disini musal-sal bil Madaniin Wa Abu Hurairah aido Madani Walaukana huwa asluhu min yaman walakin nazilu Madinah Bahkan jadi amir Madinah Setelah itu Maka Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj Al-Madani Yang mana dia juga rawi yang di atas tikoh Dan dia hidup di Tobakoh As-Shalisah Dan Tobakoh As-Shalisah adalah Tobakoh Al-Wuspa Minat Tabi'i Maka dia di atas derajat Itba'u Tabi'in Dan dia di Tobakoh yang ketiga Termasuk dari pertengahan para Tabi'in Maka di Tobakohnya banyak sekali Seperti Al-Hasan Al-Basri dari para imam Hidup di Tobakoh yang ketiga Muhammad ibn Sirin dan Abu Burdah Anaknya Abu Musa Al-As'ari Di Tobakoh yang ketiga juga Dan kedudukan beliau dalam keadaan rawi yang sikoh Disebutkan oleh Abu Zur'ah sikoh Dan yang lainnya Ali ibn al-Madini juga mensikohkan Dan Yahya ibn Ma'in juga mensikohkan Kemudian dari Abi Hurairah Maka diriwayatkan hadis dari Abi Hurairah Dan Abu Hurairah Ma'ruf sering kita ulang Tidak butuh lagi kita bahas disini Maka dia seorang Yamani Yang kemudian Datang ke Madinah Maka langsung kita masuk kepada Lafad Hadis ini sangat agung Dan kita cari sekarang Mana wajah pendalilan Dari hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ke kitab Tauhid Kita artikan sekarang Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Berkata Yaqulullah Allah Bersabda Maka ini wajah pendalilan Dari Kitab Tauhid Yaqulullah Maknanya Allah bersabda Allah Berfirman Allah Berkata Maka disini Wajah pendalilannya Sifat Kalam Sifat Berbicara Untuk Allah Jalla wa'ala Ini dari segi Pendalilan Kitab Tauhid Ay Tauhid Al-Asma Wasifat Disini Maka Nabi mengatakan Yaqulullah Bahwa Allah berkata Ida Arada Abdi Jika Hamba Mengazamkan Karena Arada disini Maknanya adalah Al-Azm Al-Iradah Huna Bima'na Al-Azm Al-Shay Telah Meniatkan Dan Siap Mengamalkan Itu makna Ida Arada Karena datang Di riwayat Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Masih dari Abi Hurairah Dan ini pun Menjadi Penguat Dari riwayat Yang ada di Al-Bukhari Dari riwayat Al-Mugiroh Ibni Abdurrahman Yang Soduk Maka hadith ini Diriwayatkan oleh Imam Muslim Lihat dari jalan Haddathana Ibn Uyaynah An-Abi Zinad Anil A'raj An-Abi Hurairah Maka diriwayat Imam Muslim Diriwayatkan dari Sufyan Ibnu Uyaynah Gantinya siapa Al-Mugiroh Ibni Abdurrahman Maka hadith ini Mutafakun Alayh Datang di Sayyih Al-Bukhari Dari Al-Mugiroh Yang Soduk Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Sufyan Ibni Uyaynah Yang keduanya Sama dari Abi Zinad Maka lafadnya Disini Faidahnya Disebutkan Maka kalimat tadi Di dalam Sufyan Al-Bukhari Yang kita baca Ida Aroda Jika Menginginkan Hambaku Maka yang Diinginkan Hamma Aroda Bimakna Hamma Maknanya Jika Meniatkan Hambaku Dengan Benar-benar Niat Dan bahkan Makna Hamma Sudah Melaksanakan Sebab Seperti Contohnya Aku telah Berniat Azam Besok Puasa Dengan Apa Malamnya Dia Menyiapkan Sahur Kalau para Santri Misalnya Membeli Atau Menyiapkan Indomie Dan telur Maka Itu Dikatakan Sudah Bersiap Siap Meniatkan Di hati Dan Melaksanakan Sebab Maka Oleh sebab Itu Di dalam Surat Yusuf Dengan Apa Maka Dengan Menutup Pintu Itu Sebab-sebab Semuanya Maka Hamma Disini Sudah Berhasrat Dan Begitupun Disini Mentafsirkan Di dalam Riwayat Al-Bukhari Disini Maknanya Telah Meniatkan Maka Nabi Dillah Hadis Juga Tentang Orang-orang Yang Tidak Solat Berjamaah Disebutkan Aku Telah Berazam Untuk Meninggalkan Imam Mengganti Dengan Imam Yang Lain Dan Aku Mengumpulkan Kayu Bakar Telah Disiapkan Dan Menyalakan Dan Melempar Api Tersebut Kepada Orang-orang Yang Tidak Solat Berjamaah Maka Disini Syahidnya Hamam Maka Hamam Maka Aku Sudah Berazam Dan Menyiapkan Sebab-sebab Maka Riwayat Di Muslim Dari Jalan Ibnu Menyiapkan Riwayat Ini Dengan Lafad Ida Hamma Abdi Jika Telah Berazam Hamba Maka Ini Dari Makna Ida Aroda Abdi Ida Hamma Abdi Maka Telah Dijelaskan Di Riwayat Yang Lain Aroda Menginginkan Maknanya Telah Memang Berniat Dan Kemudian Dari Faidah Hadith Ini Tadi Lafad Yakulullahu Ida Aroda Abdi Maka Yakulullahu Disini Syahidnya Dia Adalah Sifat Dari Bicara Allah Maka Disaat Allah Mengatakan Demikian Dan Demikian Berarti Allah Berbicara Allah Mempunyai Sifat Bicara Dan Faidah Dari Hadith Ini Atau Kita Artikan Dulu Secara Mujmal Yakulullahu Berkata Allah Ida Aroda Abdi Dan Nanya Ida Hamma Abdi Jika Telah Berniat Dan Berazam Hambaku An Yakmala Sayyiyah Untuk Melaksanakan Keburukan Lihat Disini Keburukan Dulu Dicebutkan Jika Jika Seorang Hamba Meniatkan Melaksanakan Keburukan Saya Nanti Setelah Sholat Duhur Akan Melaksanakan Keburukan Ulang Ke Sakan Dengan Cepat Sebelum Orang-orang Datang Untuk Mengambil Barang-barang Mereka Uang Mereka Dilaci Dan Sebagainya Misalnya Maka Dia sudah Berniat Dan Sudah Berazam Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung Kesakan Untuk Mengambil Uang Karena Yang Lain Masih Pada Di Masjid Misalnya Maka An Ya Malas Sayyihah Jika Seorang Hamba Sudah Berazam Untuk Berbuat Keburukan Fala Tak Tubuha Aleih Kata Allah Kepada Malaikat Jangan Ditulis Dari Niat Tadi Habis Salam Saya Langsung Mau Kesakan Mencuri Uang Jangan Ditulis Sampai Apa Hat Ya Malaha Jangan Ditulis Sejadi Keburukan Sampai Dia Memang Pergi Kesakan Dan Mencuri Maka Jika Memang Dia Mencuri Mengambil Uang Santri 10.000 Meskipun Maka Ditulis Satu Keburukan Bimithliha Maknanya Satu Keburukan Wa Intarokah Min Ajli Kemudian Tadi Jangan Ditulis Dulu Tapi Dia Tetap Keluar Dari Mesjid Sampai Disakan Dia Dapati Uang Warna Biru Apa Yang Biru Itu Biasanya 50.000 Wah Ini 50.000 Pas Mau Diambil Dia Takut Wah Ini Takut Ini Yang Mau Diambil Dompetnya Dompet Orang Sangar Ini Aku Bisa Dimakan Nanti Akhirnya Dia Takut Nah Takutnya Dia Disini Disebutkan Wa Intarokah Min Ajli Jika Dia Takut Karena Aku Karena Allah Takut Dosa Maka Disebutkan Faktubuh Halahu Hasanah Tulis Bagi Dia Satu Kebaikan Namun Jika Takutnya Karena Yang Punya Dompet Ini Adalah Orangnya Jain Dia Bisa Dipukuli Dan Bisa Didemikian Dan Demikian Dihajar Maka Akhirnya Dia Mengangkat Tangannya Karena Takut Dihajar Atau Takut Dibuli Ataupun Ketahuan Nanti Malah Dia Yang Babak Belur Maka Karena Itu Tidak Ditulis Satu Kebaikan Selesai Dari Keburukan Kemudian Ada Pun Niat Kebaikan Wa Ida Aroda Makna Aroda Tadi Sama Hama Barang Siapa Yang Memang Berniat An Ya'malah Hasanah Falam Ya'mal Ha Faktubuh Halahu Hasanah Jika Seseorang Ingin Melaksanakan Kebaikan Kemudian Tidak Jadi Mengamalkan Kebaikan Tersebut Faktubuh Halahu Hasanah Maka Tulis Kebaikan Padanya Lihat Beda Contohnya Seperti Kita Biasa Melaksanakan Solat Berjamaah Hasanah Mengajari Manusia Setelah Solat Hasanah Di saat Semua Dipersiapkan Pelajaran Dan mau Solat Pas Membereskan Kitabnya Hujan Dan Mu'adin Mengatakan Solu Firihalikum Wah Enak Kenapa Bisa Solat Di rumah Dan Tidak Mengajar Tetapi Dihitung Amalan Seperti Amalan Yang Dia Melaksanakan Solat Berjamaah Dan Dia Mengajar Seperti Seakan-akan Dia Mengajar Maka Ini Makna Dari Waida Aroda An Yak Malah Hasanah Dia Sudah Menyiapkan Pelajaran Untuk Mengajar Dan Siap Membawa Dari Catatannya Ke Masjid Untuk Solat Sekalian Mengajar Tiba-tiba Hujan Deras Dan Muaddin Mengatakan Solu Firihalikum Ya Sudah Dia Solat Di rumah Tetapi Pahalanya Dia Solat Berjamaah Dan Dia Setelah Solat Tidak Mengajar Tetapi Seakan-akan Dia Mengajar Faham Ini Dari Rafatan Waida Aroda An Yak Malah Hasanah Falam Yak Malha Faktubuhalahu Hasanah Dituliskan Satu kebaikan Meskipun Tidak Mengamalkan Fain Amilaha Faktubuhalahu Bi'asrin Am Salihah Ila Sam'imi Ah Dikfin Namun Jika Dia Berniat Tadi Seperti Sekarang Alhamdulillah Tidak Ada Hujan Maka Dari Jam Sebelas Tadi Kita Mempersiapkan Pelajaran Dan Mempersiapkan Untuk Sholat Duhur Kita Sudah Mandi Dan Menggunakan Pakaian Untuk Sholat Dan Berbudu Maka Datang Ke Masjid Jadi Mengajar Maka Ditulis Pahala Bukan Hanya Satu Berbeda Dengan Tadi Hanya Niat Ditulis Satu Tapi Bisa Mengamalkannya Ditulis Sepuluh Kali Lipat Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat Tergantung Dari Kesempurnaan Ikhlasnya Dia Untuk Allah Dan Di sisi Allah Berbeda Amalan Sampai